Bara Maharani Jilid 22. Pesoh Gie, Saudara Kembar Pekun Gie. Hoa Tianhang memandang hingga bayangan tubuh ketiga orang Tojin itu lenyap dari pandangan, ketika menjumpai para tetamu tak berani kembali ke tempat duduknya masing-masing, ia tertawa geli dan segera serunya, mau apa kalian berdiri saja di situ? Masing-masing makan punya sendiri, apa yang mesti ditakuti mendengar perkataan itu para tamu pun segera duduk kembali ke tempat semula, suara ramai dan hiruk pikuk semua orang berebut untuk duduk lebih dahulu di tempatnya semula, seolah-olah mereka takut kalau sampai terlambat sehingga menggusarkan Hoa Tianhang. Pada saat itulah dua orang kakek baju hitam serta dua orang pria berbaju ringkas itu membuang sekeping perak ke meja, kemudian diam-diam berjalan keluar dari pintu. Dalam hati Hoa Tianhang berpikir, pek Soh Gie benar-benar seorang nona yang lembut dan kalem sekali, aku dengar ia tak pernah melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, kenapa bisa sampai di sini berpikir sampai di situ timbulah rasa pendekar dalam hatinya, kepada seorang kakek baju hitam yang Kebetulan lewat di sisinya ada menegur, eeei, titik apakah kalian berempat anggota perkumpulan Sien Kie Pang benar, kakek baju hitam itu mengangguk dan memberi hormat. Kong Cu ada urusan apa Jin Hian ada maksud mencelakai jiwa kalian, berangkatlah dari sini ke arah timur dan lebih baik jangan sampai berjumpa dengan orang-orang dari pihak Hang Im Wiyahir. Kemuka kakek baju hitam itu berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, tetapi dalam sekejap matel, telah pulih kembali seperti sedia kalah, segera sahutnya, terima kasih atas petunjukmu, setelah memberi hormat ia pun berlalu dari situ. Dalam sekejap matel keempat orang tadi sudah keluar dari pintu dan lenyap dari pandangan, sebaliknya darah ayu tadi masih tetap duduk di tempat semula sambil menikmati bakmi di mangkoknya. Kenapa petesoh dia kalau makan begitu lambat pikir Hoa Tian Hang di dalam hati, rupanya dia sengaja hendak mengulur waktu, entah apa maksudnya dengan pakaiannya yang tidak genah, pemuda itu merasa rendah diri, tanpa terasa ia putar badan dan menanti sayur dan arak sendiri. Beberapa saat kemudian pelayan telah muncul dengan membawa sebuah nampan, di atas nampan terdapat empat macam sayur, sepoci arak wangi, satu tong kecil nasi putih dan empat perangkat cawan serta sumpit. Pemilik rumah makan berjalan mengikuti di belakang pelayannya, setelah memberi hormat katanya tergagap, dua macam sayur ini merupakan makanan paling baik dari rumah makan kami, kami tak sanggup membuatkan yang lebih bagus lagi, dan arak. Araknya adalah, Hoa Tian Hang geli melihat sikap orang itu, wajahnya berubah jadi hijau pucat, rupanya ia sudah ketakutan setengah mati sehingga berbicara pun terlalu dipaksakan, ia segera goyangkan tangannya sambil berseru, cukup, cukup, bukankah uangnya sudah dibayar roh, sudah, sudah, masih ada sisa buru-buru pemilik rumah makan itu lari ke lacinya. Hoa Tian Hang tersenyum, sambil membawa nampan itu dia berjalan keluar dari pintu ruangan, dengan pandangan yang sengaja dia melirik sekejap ke arah gadis itu. Ketika tiba di jalanan ia tak bisa menahan diri lagi dan segera berpaling kembali ke arah rumah makan tadi. Sesosok bayangan manusia nampak berjalan pada jarak 3-4 tombak di belakang tubuhnya, orang itu bukan lain adalah gadis sayu tadi sikap maupun langkahnya tenang seolah-olah seorang gadis yang mengerti ilmu silat, siapapun tak menyangka kalau dia adalah putri sulung dari ketua perkumpulan Sien Kiepang. Ketika gadis sayu itu melihat Hoa Tian Hang berhasil menemukan jejaknya, pipi yang putih segera bersemu merah, biji matanya yang jeli berputar di sekeliling tempat itu seakan-akan sedang mencari tempat persembunyian. Hoa Tian Hang sendiri pun merasa pipinya jadi panas dan jengah sekali, setelah tertegun beberapa saat dia lantas bertanya, Nona Pek, apakah engkau ada urusan yang hendak disampaikan kepadaku perlahan-lahan darah ayu itu maju ke depan, lalu menjawab dengan suara ringan, Koko, keempat orang yang kau jumpai tadi bukan anggota perkumpulan Sien Kiepang Oh Oh Oh, jadi mereka orang-orang dari perkumpulan Hong Im Huiye tanya Seng Pemuda setelah tertegun sebentar. Gadis itu mengangguk. Mereka sudah sembilan hari lamanya membuntuti diriku, dari Keng Oh sampai tempat ini, orang-orang tersebut selalu menguntil di belakang atau denganku sudah terjadi bentrokan tanya Hoa Tian Hang dengan alis berkerut. Gadis sayu itu menggeleng. Belum. Hoa Tian Hang termenung dan berpikir sebentar, tiba-tiba sambil tertawa ujarnya, aku dan seorang angkatan tua yang sedang menantikan arak dan sayur, bagaimana kalau Nona juga ikut ke situ gadis cantik itu mengangguk, sambil mengikuti di belakang Hoa Tian Hang, berangkatlah mereka tinggalkan dusun tersebut menuju ke tempat di mana nenek baju abu-abu menunggu. Nenek itu masih tetap menanti di tempat semula, tongkat di tangannya masih tergenggam tapi ia sedang mengantuk dalam hati. Hoa Tian Hang segera berpikir, wah, untung dia tertidur, kalau tidak aku tentu dimarahi lagi. Rupanya nenek tua itu mendengar suara langkah manusia, mendadak sambil menengadah dia membuka matanya. Buru-buru Hoa Tian Hang maju ke depan, serunya sambil tertawa paksa, nenek, arak dan sayur telah datang dengan mata melotot nenek tua itu menyapu sekejap sayur dan arak di atas nampan, lalu tegurnya, huuh, hasil mencuri ohooh, tidak, tidak. Tau Jin dari tong Tian Kau yang telah membayarkan perkeningku, lain kali kalau bertemu lagi pasti akan ku bayar hutang tersebut. Nenek tua itu mencibirkan bibirnya, sorot metu segera dialihkan ke arah gadis cantik yang berada di belakang pemuda itu. Nona ini bernama Pesoh Gie Buru-buru Hoa Tian Hong memperkenalkan, dia adalah putri sulung dari ketua perkumpulan Sien Kie Pang mendengar ucapan itu dari, balik matu nenek tua itu segera memancarkan cahaya yang amat tajam, dengan cepat dia menyapu sekejap wajah gadis sipek itu. Pesoh Gie Buru-buru maju ke depan dan memberi hormat. Katanya, Soh Gie menyampaikan salam buat nenek kalau gadis itu bersikap wajar maka Hoa Tian Hong gelisah sekali, pikirnya dengan hati cemas, Nona ini adalah seorang gadis baik, wah, berabe kalau nenek ini naik pitam dan mengumlar nafsunya, Nona tak usah banyak ada terdengar nenek itu mengaut. Pesoh Gie mengucapkan terima kasih sambil berpaling segera tanyanya, Tau aku ini siapa namanya? Siaw Tebaru pertama kali melakukan perjalanan, dari mana Tau aku bisa tahu asal usulku aku bernama Hoa Tian Hong, pemuda itu memperkenalkan diri sambil tertawa. Telur busuk cilik tiba-tiba suara nenek tua itu berkumandang di sisi telinganya bagaikan bisikan nyamuk, baru saja aku peringatkan dirimu, huuh, baru berapa menit kau sudah mencari perempuan lagi merah padam selembar wajah Hoa Tian Hong, dia tahu nenek tua itu memberi peringatan dengan ilmu menyampaikan suara, dengan wajah serius buru-buru sambungnya kembali, aku pernah mendengar nama Nona dari ayahmu, maka setelah berjumpa aku segera mengenali kembali, Teh Soh Gie mengangguk, biji matanya yang jeli melirik sekejap ke arah nampan di tangan Hoa Tian Hong lalu melirik pula ke arah nenek tua itu, mulutnya membungkam sedang otaknya berputar mencari penyakit di antara sikap yang tak wajar dari kedua orang itu. Hoa Tian Hong maju kembali ke depan, sambil tertawa paksa ujarnya kepada nenek tua itu, nenek kau tentu lapar bukan tempat ini tak ada meja, bagaimana HMM? kau tanya aku, lalu aku harus tanya siapa bentak seng nenek dengan meti melotot. Hoa Tian Hong jadi gelagapan, melihat dia tak mau duduk di lantai terpaksa sambil berlutut dia angkat nampan itu ke atas, katanya lagi, nenek, silahkan minum arak kalau sayurnya sudah dingin tentu tidak enak. Rupanya pek Soh Gie tidak tega, ia maju ke depan dan segera siapkan cawan dan sumpit untuk nenek tua itu bahkan penuhi pula cawannya dengan arak wangi. Melihat ada arak wajah nenek itu menunjukkan rasa girang yang tak terhingga, dia angkat cawan dan menghabiskan arak tersebut beberapa kali. Pek Soh Gie penuhi kembali cawan itu dengan arak, seng nenek segera menggerakkan sumpit menikmati sayur di mangkok. Hoa Tian Hong yang menyungging nampan seketika merasa perutnya jadi keroncongan setelah mencium bau harum yang membuat perut jadi lapar itu. Nona, kau sudah bersantap terdengar nenek tua itu menenggur. Terima kasih nenek, pek Soh Gie baru saja bersantap mau makan sedikit lagi Soh Gie ikut ibuku bermakah pantang, aku tak berani mendekati barang-barang berjiwa sekali teguk nenek tua itu menghabiskan isi cawannya, tiba-tiba ia menghela nafas panjang dan berkata, Kho Hang Mwe kawin dengan Pek Siow Tian, kejadian itu benar-benar patut disesalkan kasihan Kho Hang Mwe yang matanya buta tak bisa milih suami yang genah. Bun Siow Ih kawin dengan Hoa Goan Siu, orang bilang mereka adalah pasangan yang setimpal dan bahagia, siapa tahu burung terbang berpisah toh hidup. Mereka lebih banyak sengsaranya daripada bahagia, A-A-A-I, gadis cantik kebanyakan bernasib jelek nenek kenal dengan ibu ku tanya pek Soh Gie dengan wajah sedih. Aku si nenek tua telah seratus tahun hidup di kolong langit, sudah banyak kejadian tragis yang ku saksikan, siapa bilang tidak kenal dengan dua wanita tercantik di dalam dunia perselatan siapa nenek tiba-tiba hostian hang bertanya. Aku adalah aku, apa itu siapa-siapa bentak seng nenek dengan meti melotot. Hoa Tian Hang yang kebendur pada batunya cuma bisa meringis tersipu-sipu, pikirnya, wah, rupanya nenek tua ini lebih suka anak perempuan daripada anak laki, tiap kali aku yang tanya tentu disemprot dengan kata tajam. Huh, sialan benar, rupanya pe Soh Gie tak menyangka kalau pemuda itu pun tak kenal dengan asal-usul nenek tua ini, seilat tertegun sebentar katanya, Hoa Toako, apakah kau adalah keturunan dari Hoa Tai Hiap dari perkampungan Liuk Soat Sam Cheng? Hoa Tian Hang mengangguk, teringat akan ayahnya yang sudah meninggal dan jejak ibunya yang tak menentu, hatinya jadi sedih dan sikap pun menjadi uring-uringan. Melihat pemuda itu murung, setelah termenung sebentar pesoh Gie berkata lagi, sering kali ibu membicarakan tentang ibumu, katanya selama hidup dialah yang paling dikagumi, apakah dia orang tua terada dalam keadaan sehat walafiat pemuda itu menggeleng. Kesehatan ibuku buruk sekali, karena hendak mencari, aku sekarang telah berkelana di dalam bulim, entah kini ia berada di mana dan bagaimana dasibnya setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ujarnya kembali, urusan ini rahasia sekali, harap Nona jangan membocorkan di tempat luaran, Soh Gie mengerti, tak usah Toako peringatkan lagi gadis itu menghela nafas panjang, sambungnya, akhir tahun berselang adikku telah datang dan berkumpu satu dengan kami, dia bilang sewaktu berada di tepi sungai Wong Ho telah memaksa Ho Ato Ako sampai mati, setelah mendengar berita itu ibu amat sedih hingga muntah darah tak hentinya. Sejak itu hari kesehatan ibuku jadi melorot sampai akhirnya adikku mengirim surat lagi yang mengabarkan Ho Ato Ako muncul kembali di kota Tio Tio, saat itulah hati ibuku jadi lega dan sakit pun berangsur-angsur pulih kembali seperti sedia kalah ibumu terhitung ibu yang bijaksana, sungguh membuat aku kagum, bila di kemudian hari ada jodoh tentu akanku sambangi sendiri dia orang tua, kata Seng, pemuda lirih. Pesoh Gie segera menyatakan rasa terima kasih. Setelah adikku mendapat peringatan dan teguran dari ibuku, dia mulai menyesal terhadap perbuatan yang pernah dilakukan dan bersumpah akan merubah sikapnya yang jelek. Dalam surat berikutnya dia telah memuji-muji sikap Ho Ato Ako yang gagah dan berjiwa ksataya, tulisannya penuh mengandung pujian dan rasa hormat. Buda yang masih muda harus berwatak pendiam selah nenek baju abu-abu itu dari samping kalau Binal memang sudah sewajarnya mendapat pendidikan yang ketat. Ucapan nenek memang benar kepada Ho Ato Ato Ako yang melanjutkan, adikku adalah sebangsa kaum wanita, sedang Ho Ato Ako adalah seorang lelaki sejati yang berjiwa besar, kau pasti tak akan mendendam terhadap dirinya bukan kejadian toh sudah lewat. Kenapa aku mesti mendendam nenek tua baju abu-abu itu menghabiskan kembali isi cawannya? Tiba-tiba ia bertanya, Pek, Soh Gie, seorang diri engkau datang ke timur, entah ada urusan apa? Ibu mengetahui bahwa badai pembunuhan bakal melanda dunia persilatan, karena kejadian itu hati beliau merasa murung dan selalu tak tenang, beliau telah menulis sepucuk surat untuk ayahku dengan harapan. Ayah bisa menyadari usia tuanya serta mengundurkan diri dari masalah dunia, Soh Gie mendapat perintah untuk menyampaikannya nenek tua itu segera tertawa dingin. Heeh, heeh, kau anggap Pek Siaw Tian mau mendengarkan nasihat orang ibumu memang berhati mulia, sayang dia telah salah mencari orang menurut apa yang ku ketahui, ujar Ho Ato 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 pula, Pek, lo Pangcu amat sayang dan menghormati istrinya, bahkan sayang sekali terhadap nona Soh Gie, cuma, cuma kenapa bentak nenek itu? Aai, situasi dalam dunia persilatan dewasa ini amat kalut dan rumit sekali, sekalipun Pek, lo Pangcu tidak ingin mencampuri urusan dunia persilatan pun tindakannya tak akan bisa menyelamatkan badai pembunuhan ini, ia berhenti sebentar kemudian dengan wajah serius terusnya, walaupun urusan sudah tak bisa ditolong lagi, tapi cita-cita dan tujuan Pek, Hujien serta nona Soh Gie memang patut dihormati dan dipuji setinggi langit HMM, rupanya tidak sedikit rahasia yang kau ketahui seru nenek tua baju abu-abu itu dengan suara dingin, siang tadi aku lihat kau bicara lama sekali dengan Giyok Teng Hujien, ditinjau dari sikapmu yang serius dan sungguh-sungguh rupanya banyak urusan penting yang telah kalian bicarakan, teringat pemandangan ketika ia sedang bercakap-cakap dengan Giyok Teng Hujien di tepi pantai ombak menggulung kencang, angin berhembus menderu-deru, lagi pula ada Soh Gie berjaga di pantai, sekalipun nenek tua itu punya ketajaman telinga yang luar biasa rasanya juga tak mungkin bisa mendengar pembicaraannya, maka sambil tersenyum ia berkata, Giyok Teng Hujien membicarakan tentang asal-usulnya, A.A.A.I, perempuan berwajah cantik seringkali bernasib jelek dari sikap pemuda itu, seng nenek tahu bahwa ia tidak bicara jujur, dengan wajah gusar segera hardiknya, kau berani bicara bohong hoa Tianhang tidak langsung menjawab, pikirnya di dalam hati, teka-teki yang menyelimuti asal-usul Giyok Teng Hujien, persoalan mengenai pedang emas jantan dan betina serta pui C.Giyok asli dan gadungan semuanya merupakan persoalan yang menyangkut masalah besar dalam dunia persisatuatan, lagi pula di bahasa tui persoalan itu terdapat hal-hal yang bisa dipercaya dan hal-hal yang pasti dicurigai, perduli siapakah nenek tua ini rahasia besar tersebut tak boleh kubocorkan dengan begitu saja, berpikir demikian. Ia pun lantas tertawa berhaha hihi sambil berseru, Hiih, hiih, nenek, maaf ya ah, berhubung soal ini menyangkut masalah besar dalam dunia persilatan, maka terpaksa aku tak dapat memberitahukan kepadamu. Kau sungguh-sungguh tak mau bicara hardik seng nenek baju abu-abu dengan suara dingin matanya memancarkan cahaya tajam dan menatap wajah pemuda itu tak berkedip sementara tangannya di ayun siap menggaplok pipinya. Hoa Tianhang tersenyum. Nenek, kalau mau pukul silahkan pukul, karena urusan ini menyangkut rahasia dunia persilatan, maka apa boleh buat, aku tak berani banyak bicara baik seng nenek baju abu-abu maupun peksoh Gie jadi tertegun, kalau dilihat dari sikapnya yang penurut terutama sewaktu diperintahkan untuk berlutut sambil memegang nampan, tak sangka kalau pemuda itu jadi beradal dan keras kepala sesudah berhadapan dengan urusan yang serius. Setelah tertegun beberapa waktu, nenek baju abu-abu itu jadi marah, tegurnya, engkau tahu siapa aku sekalipun aku sudah tahu siapakah nenek dalam persoalan ini aku pun tak berani bicara sembarangan rupanya hawa gusar yang berkobar dalam gada nenek tua itu sudah tak terbendung lagi, ia berteriak kembali. Kurang ajar, dihadapan siapapun engkau sama saja tak akan bicara? Benar, kecuali terhadap ibuku kepada siapapun aku tak akan menjawab, dengan gusar nenek baju abu-abu itu segera bangkit berdiri, ia mengetukkan toyanya ke tanah dan membanting cawan sampai hancur kemudian gembornya, Bun Sian Ih sekarang ada di mana Hoa Tian Hang jadi takut sekali, ia takut pipinya digaplok lagi oleh nenek itu, buru-buru jawabnya, aku sudah lama berpisah dengan ibuku sekarang aku benar-benar tak tahu beliau berada di mana HMM telur busuk kecil, aku akan pergi mencari ibumu, akan kulihat engkau mau bicara atau tidak sekali enjutkan badan tubuhnya sudah berada puluhan tombak jauhnya dari tempat semula. Hoa Tian Hang jadi amat kelilisah, segera teriaknya, E-E-I, orang tua, kitab catatan Cie Ujit Siatku, nenekmu, apa itu Jit Jiat Petsiat, aku sama sekali tak tahu maki seng nenek. Dalam sekejap mati bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandang, Hoa Tian Hang jadi melongo dan tak tahu apa yang MAA dilakukan, sambil memandang ke arah Tenggara pikirnya, kalau dia tak tahu di manakah ibuku berada, kenapa larinya menuju ke arah sana? Lewat beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar pesoh Gie berbisik dengan suara lirih, Hoa Toako, hari sudah hampir gelap, kau sudah makan belum? Hoa Tian Hang segera mendusin kembali dari lamunannya, ia lihat udara benar-benar sudah gelap bulita dan malam telah menjelang tiba, sedang ia sendiri sambil memegang nampan masih tetap berlutut di atas tanah, buru-buru si anak muda itu bangkit berdiri, katanya, Nona, silahkan duduk di atas batu pesoh Gie menurut dan segera duduk, Hoa Tian Hang yang sudah lapar sekali tanpa sungkan-sungkan segera menyambar semangkuk nasi dan menyikatnya dengan lahap. Takaran perutnya tidak kecil lagi pula makannya cepat sekali, dalam waktu singkat ia sudah menyikat habis semua makanan yang ada. Setelah kenyang ia baru letakkan nampan di samping sambil ujarnya, Nona, dewasa ini wilayah Kang Lam sedang banyak persoalan, tempat itu tidak aman dan berbahaya sekali, lebih baik kau tak usah pergi ke sana tapi aku harus bertemu dengan ayahku untuk menyampaikan surat dari ibuku, aku pernah bertemu dan berkenalan dengan ayahmu, titikkan saja surat itu kepadaku agar aku yang menyampaikan kepadanya, dengan begitu bukankah Nona tak usah pergi ke situ sendiri. Hoa to aku, dibalik perkataanmu aku dengar ada maksud tertentu, bolahkah aku tahu lebih jelas lagi tanya peksoh Gie tercengang. Hoa Tian Hang menghela nafas panjang, ia menjawab, ketua dari perkumpulan Hong Im Wiai bernama Jin Hian, dia mempunyai seorang putra yang bernama Jin Heng mati di tangan seorang perempuan, apakah Nona tahu akan peristiwa ini? Aku pernah dengar tentang peristiwa ini dari adikku, apakah TKTK yang menyelubungi peristiwa pembunuhan itu sudah berhasil dipecahkan? Sampai istiwa itu sampai sekarang masih tertangguh dan belum berhasil dipecahkan, Jin Hian menaruh curiga bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Nona, tetapi berhubung kekuatan dan perkumpulan Xin Kie Pang dan Hong Im Wiai adalah seimbang ditambah pula masih ada perkumpulan Tong Tian Kau di samping, maka pertarungan untuk sementara waktu masih bisa dihindari. Kendati begitu situasi dalam dunia perselatan dewasa ini amat kritis dan berbahaya, tidak sekali pertarungan setiap saat bisa berlangsung. Kepergian Nona menuju ke wilayah Kang Lem boleh dibilang berbahaya sekali, 0000000030 aku keluar rumah baru pertama kali ini, aku tak pernah melakukan kesalahan apapun juga seru petsoh diet, aku akan mengajak Jin Hian untuk membicarakan persoalan ini sebaik-baiknya sehingga urusan jadi jernih dan duduk perkara pun bisa dibikin terang, aku tak ingin kesalahpahaman ini berlarut-larut, terus Hoa Tian Hang menengadah dan menghela nafas panjang. A-a-a-a-a-i dalam menghadapi persoalan dalam dunia perselatan, siapa kuat dia menang, sepatah dua patah kata tidak cocok, mayat akan bergelimpangan di mana-mana dan darah akan mengalir memenuhi sungai, menanti Cheng Li bisa dibikin terang saat itu semuanya sudah terlambat. Perkataan dari Hoa Toa Ko memang tidak salah ujar peraksoh Gie kemudian setelah berpikir sebentar. Tetapi sebelum berjumpa dengan ayahku, aku tetap merasa tak lega hati, ditambah pula aku sudah rirdu sekali dengan adikku, aku ingin sekali berjumpa muka dengan dirinya. Mendengar ucapan itu, Hoa Tian Hang berpikir di dalam hatinya, Nona ini cuma tahu soal Cheng Li dan peraturan, tidak tahu bagaimana licik dan berbahayanya manusia di kolong langit, kalau ku biarkan ia berkelana seorang diri dalam dunia perselatan, maka jiwanya setiap saat tentu akan terancam oleh mara bahaya. Tiba-tiba terdengar pesoh Gie berkata kembali, apa rencana Hoa Toa Ko selanjutnya? Kau adalah keturunan dari keluarga pendekar, ilmu sila yang dimiliki. Sangat tinggi dan aku rasa musuh besarmu tentu tidak sedikit, bukan jumlahnya benar, musuhku terbesar di mana-mana, ia menghelana pas panjang dan melanjutkan, aku bermaksud mengunjungi gunung Toa Pasan dan pergi ke markas besar perkumpulan Sien Kiepang. Ayah dan adikku berada di wilayah Kang Lam semua, ada urusan apa Hoa Toa Ko hendak berkunjung ke gunung Toa Pasan? Tanya Pek Soh Gie dengan matel, terbelalat. Aku punya sebilah pedang baja yang tertinggal di dalam markas besar perkumpulan Sien Kiepang, sekarang senjata itu hendak kugunakan karena itu terpaksa harus ku cari kembali, perjalanan teramat jauh, menuju ke sana pun membutuhkan banyak waktu, apakah tak bisa carikan gantinya dengan senjata lain? Hoa Tian Hang menggeleng, Tong Tian Kacu menggunakan sebilah pedang Boan Leong Peo Okiam yang teramat tajam, aku harus menggunakan pedang baja yang berat untuk menandinginya, sebab kalau tidak maka pedangku tentu akan tergetar patah oleh pedang mustikanya. Tong Tian Kacu adalah seorang tokoh silat yang amat tersohor di kolong langit, apakah Hoa Toa Aku harus bertempur melawan dia? Eh, meskipun tenaga dalamnya sempurna dan ilmu silatnya tinggi, seandainya senjata andalanku bisa kutemukan kembali, maka aku mampu untuk bertarung melawan dirinya sambil loncat bangun sambungnya kembali, persoalan sudah ada di depan mata, aku tak berani membuang waktu dengan percuma lagi. Nah selama tinggal, Eeei, tunggu sebentar seru petsoh Gie setelah tertegun beberapa saat lamanya, gerakan tubuh yang dimiliki nenek tadi cepat sekali, sayang toh aku telah menyalahi dirinya, percuma orang tua itu terlalu sombong dan tinggi hati, ia tak mampu membantu apa-apa terhadap diriku, apakah nona sudah pasti akan berangkat ke timur benar, aku rasa tidak baik kalau urungkan maksud di tengah jalan. Setelah berpikir sebentar, ia menambahkan, perjalananku lambat sekali, sekalipun ingin balik juga tak mungkin bisa mendampingi hoa toh aku, bila urusan memang sudah kritis sekali, salahkan toh aku berangkat lebih dahulu ke empat orang jago dari perkumpulan, Hong Im. Huye tadi tentu sudah menantikan kedatanganmu di sebe satu ah depan sana, nona lebih baik menyingkir saja daripada harus berjumpa dengan orang-orang itu, si yaoli akan menuruti perkataan dari toh aku. Untuk sesaat dua pasang metu saling bertemu dan memancarkan rasa berat hati untuk berpisah, kemudian menunduk dan sama-sama membungkam. Lama sekali suasana jadi hening, tiba-tiba hoa Tianhong menengadahkan dan berkata, nona, baik-baiklah jaga diri, aku mohon diri lebih dahulu dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap di balik kegelapan malam yang mencekam seluruh jagat, angin berhembus sepoi-sepoi mengibarkan ujung baju pesoh G yang berdiri seorang diri, ia begitu polos dan sama sekali tak nampak gemit, begitu tenang dan kalem seakan-akan tak tahu betapa licik dan berbahayanya kehidupan manusia di kolong langit. Entah berapa saat sudah lewat, akhirnya ia putar badan dan berangkat menuju ke arah timur laut meskipun perjalanan dilanjutkan dengan ilmu meringankan tubuh namun sikapnya masih tetap tenang dan sama sekali tidak menunjukkan tergesa-gesa atau gelisah. Tiba-tiba dari balik kegelapan malam yang mencekam seluruh jagat, muncul empat sosok bayangan manusia yang menghadang jalan perginya. Buru-buru pesoh G menghentikan langkahnya dan memandang ke depan, setelah mengetahui bahwa keempat orang itu bukan lain adalah empat orang yang selama ini membuntuti perjalanannya, ia segera memberi hormat dan menyapa, saudara-saudara sekalian ada. Urusan apa menghalangi jalan pergiku? Kalau ada persoalan harap segera diutarakan keluar kami rasa nona sudah tahu tentang asal-usul kami semua bukan ujar kakek baju hitam yang ada di sebelah kiri. Jika ku tinjau dari pembicaraan kalian yang seringkali mengungkap tentang tengki kalian, aku juga saudara berempat tentulah para anghiong dari perkumpulan Hong Im Huiye, bukan begitu rupanya kakek baju hitam itu adalah pemimpin rombongan di antara keempat orang itu, ia segera menjawab, tebakan nona sedikit pun tidak salah, kami berempat memang saudara-saudara dari perkumpulan Hong Im Huiye, lalu tahukah nona apa maksud kami datang kemari itulah yang tidak ku ketahui. Sedari wilayah Kang Lam sampai ke tempat ini, saudara berempat selalu mengikuti di belakang siaute, bolahkah aku tahu apa maksud kalian semua congteng ke eh kami ada sedikit urusan hendak ditanyakan kepada nona, maka dari itu kami berempat sengaja ditugaskan untuk datang mengundang kehadiran nona, tetapi berhubung nona adalah kaum wanita yang patut dihormati maka selama ini kami tak berani mengganggu secara gegabah kalau begitu siaute ucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati saudara berumpat. Nona tak usah mengucapkan terima kasih kepadaku, kini situasinya agak berbeda dan terpaksa kami harus menyalahi diri nona. Jadi apa maksud kalian semua seru pesoh Gie dengan matel, terbelalak? Kakek baju hitam itu tertawa kering. Haaah, 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 asal telah bertemu dengan anak buah dari perkumpulan Sien Kie Pang, maka dengan andalkan muka, kami tak mungkin undangan kami bisa dipenuhi oleh nona kalau tidak kupenuhi bagaimana kakek baju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau kami gagal untuk mengundang kehadiran nona, terpaksa kita mesti menanggung dosa dan harus menerima pancung kepala tertegun hati Pek Soh Gie mendengar ucapan itu. Kalau memang begitu, aku akan mengikuti saudara sekalian untuk berjumpa dengan Jin Elo Oeng Hiong katanya. Oh oh oh, nona sungguh berbesar hati, kami ucapkan banyak terima kasih lebih dahulu. Lalu bicara sampai di sini kakek baju hitam itu segera berpaling, dan memberi tanda kepada salah seorang pria berpakaian ringkas yang ada di sisinya. Pria baju ringkas itu segera mengangguk dan menggerakkan tubuhnya, sekali lompat ia sudah berada di samping tubuh Pek Soh Gie, jari tangannya bagaikan sebatang tombak langsung menotok jalan darah Cian Ji Hyat di tubuh gadis itu. Pek Soh Gie terperanjat, tubuhnya laksana kilat menyikir ke samping, lima jari dipentang dan baru balas menyambar urat nadi di pergelangan pria baju ringkas tadi. Kebutan lima jarinya ini sepintas lalu nampak enteng dan lambat, tetapi penggunaan waktu dan ketelitian arahnya ternyata luar biasa sekali, andai kata pria baju ringkas itu tidak segera batalkan ancamannya maka dia tentu akan tersambar oleh hujung jari Pek Soh Gie. Oh oh oh, kepandaian itu adalah ilmu andalan dari KHO Hang Kui. Tempoh hari terdengar kakek baju hitam yang lain berseru, ilmu silat keluarga kenamaan memang luar biasa sekali. Sementara itu pertarungan di tengah kalangan sudah berlangsung lima jurus banyaknya, seharusnya ilmu silat yang dimiliki pria baju ringkas itu masih bukan tandingan dari Pek Soh Gie. Sayang sekali dalam setiap serangannya gadis itu hanya berusaha untuk memunahkan ancaman lawan sambil melakukan pertahanan diri belaka, tak satu jurus serang ampun yang ditujukan untuk merobohkan musuh, dalam keadaan begini walaupun pria baju ringkas tadi tak mampu merebut kemenangan namun keadaannya tetap seimbang dan siapapun tak bisa merubuhkan lawannya. Setelah menyaksikan jalannya pertarungan beberapa saat, kakek baju hitam yang memegang komando itu mengerutkan alisnya, ia memberi tanda kepada pria baju ringkas lainnya. Pria tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera menerjang masuk ke dalam gelanggang. Dalam waktu singkat dua orang pria kekar itu segera mengerubuti seorang gadis yang cantik jelita dengan ketat. Pesoh Gie yang baru pertama kali bergebrak melawan orang melayani serangan-serangan musuhnya dengan serius dan penuh ketegangan, semua serangan yang dilancarkan hanya ditujukan untuk memunahkan ancaman serta melakukan pertahanan diri, rupanya ia memang tak mampu melakukan serangan balasan. Tiba-tiba terdengar kakek baju hitam yang lain berkata, Ang Jitko, tadi setelah bajingan cilik itu meringkus tiga orang tolojin dari perkumpulan Tongtian Kau, ketiga orang hidung kerbau itu pasti tak mau sudahi persoalan itu sampai di situ saja, urusan dinas kita penting sekali, lebih baik cepat-cepat kita ringkus orang itu dan melaporkan kepada tangki kita. Benar, ayuh kita turun tangan jawab kakek baju hitam yang satu sambil mengangguk. Tubuhnya segera menerjang ke depan, telapak tangannya menyambar dan membacok tubuh gadis itu. Pesoh Gie yang sedang bertempur dengan serunya melawan dua orang musuh, jadi amat terperanjat ketika munculnya segulung desiran angin tajam yang mengancam punggungnya. Ia segera tekuk pinggang, bungkukan badan lalu loncat maju ke depan, sepasang telapak disilangkan ke samping membendung datangnya ancaman itu. Kakek baju hitam kedua selama ini hanya berdiri di sisi lapangan segera ikut menerjang pula ke depan setelah menyaksikan kelincahan dan kegesitan gerak tubuh musuhnya, telapak tangan bagaikan golok langsung membacok ke muka. Dalam waktu singkat empat orang pria kekar bersama-sama turun tangan mengerubuti seorang gadis cantik, hal ini membuat darah ayu itu jadi kerepotan dan musti loncat ke kanan berkelit ke kiri untuk meloloskan diri dari ancaman. Diam-diam Pek Soh Gie jadi gelisah melihat keadaan itu, cepat teriaknya dengan suara lantang, saudara-saudara sekalian adalah orang gagah dari dunia persilatan, masa kalau ingin bertarung musti men kerubut? Hei, kalian tahu akan peraturan bulim atau tidak? Kakek baju hitam yang memberi komando itu segera tertawa dingin. Ayahmu sendiri juga suka berbuat demikian, apa salahnya kalau kami pun meniru ker ayahmu itu? Kalau nona ingin bicara tentang cengli, lebih baik bicarakan saja persoalan ini dengan ayahmu di kemudian hari HMM. Sedari tadi aku sudah tahu kalau kalian adalah manusia-manusia yang mengemaskan dan tak tahu dirif tiba-tiba terdengar seseorang membentak dengan penuh kegusaran. Di tengah kegelapan meloncatlah keluar sesosok bayangan manusia, dia bukan lain adalah Hoa Tianhong, dengan serangan jari di tangan kanan serangan telapak di tangan kiri serentak dia lancarkan serangan secara berbareng. Lo-o-o telapak kirinya dengan telak bersarang di atas bahu pria baju ringkas yang berada di hadapannya membuat tulang bahu pria itu terpukul hancur dan menjerit kesakitan, tubuhnya terlempar sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Sebaliknya totokan tangan kanannya segera mengakibatkan jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema di angkasa, kakek baju hitam yang turun tangan belakangan tiba-tiba mundur sempoyongan ke belakang dengan tubuh gemetar keras, kemudian badannya roboh terjengkang ke atas tanah dan binasalah seketika itu juga. Hoa Tianhong jadi sangat terperanjat, tiga jurus ilmu totokan menyerang sampai mati yang dipelajari dari kitab Cie Ujit. Siat itu sebenarnya hendak diturunkan kepada Bong Perem Pohari, sewaktu bergebrak melawan Yan Sanit Khoai ia pernah menggunakannya satu kali, tapi karena kepandaian silat yang dimiliki Yan Sanit Khoai jauh lebih tinggi daripada dirinya, maka keampuhan dari tiga jurus totokan itu tidak terlihat. Siapa tahu serangan yang dilancarkan saat ini tanpa maksud apa-apa telah mengakibatkan kematian dari musuhnya, hal ini membuat dia jadi melongor dan berdiri tertegun. Semua kejadian berlangsung dalam sekejap mata, ketika jeritan ngeri itu berkumandang di angkasa kedua belah pihak sama-sama terperanjat dan pertempuran pun terhenti untuk sementara waktu. Dalam hati Hoa Tianhong segera berpikir, Jin Hian adalah seorang manusia yang licik dan berbahaya, dengan pembunuhan yang kulakukan sekarang berarti antara kita berdua sudah terikat oleh dendam. Kenapa aku tidak bunuh sekalian keempat orang ini sehingga persoalan untuk sementara waktu bisa ditutup, setelah ambil keputusan di dalam hati, nafsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajahnya, dengan ganasya terjangkak kek baju hitam yang memberi komando itu. Hoa Toako, jangan turun tangan keji teriak peksoh diai secara tiba-tiba. Eeei, aneh benar nona ini, batin pemuda itu dalam hati, aku bantu dirinya untuk mengusir musuh, dia malah mintakan ampun bagi musuh-musuhnya tangan kanan bagaikan pagutan ular berbisa, laksana kilat segera menyeruduk ke depan. Melihat datangnya ancaman totokan jari yang begitu aneh, kakek biju hitam itu jadi terkesiap karena dia tak tahu bagaimana caranya untuk memunahkan ancaman tersebut. Dalam gugutnya inggang segera ditekuk dan ia jatuhkan diri berguling di atas tanah, dengan suatu gerakan yang manis. Kakek itu melepaskan diri dari ancaman dan menggulung sampat sejauh 1-2 tombak dari tempat semula. Tentu saja Hoa Tianhang tidak mengijankan lawannya kabur. Dengan begitu saja, kakinya segera melangkah ke depan dan dalam waktu singkat ia sudah berada di depan tubuhnya, dua jari ditekuk dan langsung menotok tubuh lawannya. Hoa Toako, tiba-tiba peksoh Gie berteriak. Bentakan keras bergema di angkasa, pria baju ringkas yang masih segar tiba-tiba maju menyerang dari belakang. Hoa Tianhang sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap datangnya ancaman itu, telapak kiri. Diayun ke muka dan dengan jurus kunsyu citao, ia sambut datangnya serangan itu. Tenaga pukulan yang dipancarkan dari telapak kirinya jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan kekuatan serangan ketiga jari tangan kanannya, serangan yang dilancarkan laksana kilat itu dengan telak bersarang di atas tengkuk pria baju ringkas itu. Aduh jerit kesakitan berkumandang di angkasa, tubuh pria itu terpental ke udara dan segera roboh terjengkang di atas tanah, karena harus dibaginya kekuatan serangan ini, datangnya serangan jari di tangan kanannya jadi lebih terlambat dari gerakan semula, menggunakan kesempatan itulah kakek baju hitam tersebut mendorong telapaknya ke depan lalu mengundurkan diri dari sana. HMM, mau lari kemana jengek Hoa Tian Hong sambil tertawa dingin, kau tak bisa diampuni bagaikan bayangan tubuhnya segera mengejar ke depan. Tenaga dalam yang dimiliki si anak muda ini telah mendapat kemajuan yang amat pesat, serangan yang dilancarkan pada saat ini sekar ditandingi oleh manusia biasa. Kakek baju hitam itu tahu bahwa dirinya bukan tandingan lawan, melihat pemuda itu mengejar terus. Sadarlah dia bahwa sulit bagi dirinya untuk melepaskan diri. Dalam dekatnya ia segera membentak keras, telapak tangan didorong berbareng dan sambil mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya ia hajar si anak muda itu. Hoa Tian Hong mendengus dingin, telapak kiranya diayun menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Belaam di tengah bentrokan nyaring kakek baju hitam itu mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan, sepasang kakinya jadi lemas dan robohlah ia ke atas tanah. Tenaga dalam yang dimiliki Hoa Tian Hong sekarang amat sempurna sekali, pukulan itu menggetarkan sekujur tubuh kakek baju hitam tadi sehingga isi perutnya bergeser semua dari tempat semula, pandangan matanya jadi gelap dan tak tahan lagi ia muntah segar, jelas luka dalam yang dideritanya teramat parah. Hoa Tian Hong maju ke depan sambil layun tangannya, tapi tangan itu diturunkan lagi, pikirnya. Seharusnya aku tak boleh melepaskan mereka berempat barang seorang pun, tetap membunuh orang yang sudah tak punya kekuatan untuk melawan adalah suatu perbuatan yang melanggar semangat jantan seorang pendekar sejati. HMM apa yang musti kulakukan? Tiba-tiba terdengar pesoh Gie berkata dengan nada lembut, Hoa To'ako, apakah beberapa orang ini hendak kau bunuh siau temasih muda dan tak tahu urusan harap nona tak usah sungkan-sungkan kalau ingin bicara peksoh Gie mengerutkan dahinya lalu maju selangkah ke depan, ujarnya, di antara keempat orang itu ada satu sudah mati terbunuh sedang sisanya terluka parah. Hoa To'ako bagaimana kalau engkau bermurah hati serta mengampuni jiwa mereka untuk kali ini saja mereka sudah kenal siapa aku, bila ku lepaskan mereka pergi maka Jan Hian pasti tak akan menyudahi persoalan ini, peksoh Gie tundukan kepalanya setelah mendengar ucapan itu kepada kakek baju hitam itu segera tegurnya. Kau kenal dengan Kong Cu ini kakek baju hitam itu merontah bangun, sorot metap penuh kebencian memancar keluar dari balik matanya sambil menggigit bibir dan menjawab, HMM telapak kiri Hoa Tian Hong, sampai mati pun aku tetap ingat, peksoh Gie jadi tertegun mendengar perkataan itu, meskipun ia berhatiulas dan tak suka membunuh orang, tetapi dia pun merasa tak leluasa untuk memaksa Hoa Tian Hong melepaskan hari mau pulang gunung, apalagi kalau samprat menanam permusuhan dengan orang. Tiba-tiba terdengar Hoa Tian Hong berkata dengan suara hambar, mengingat kau tidak takut mati dari masih terhitung sebagai seorang pria sejati, ini hari aku orang si Hoa mengampuni selembar jiwamu, setelah pulang katakan kepada Jin Hian bahwa di balik peristiwa pembunuhan itu masih terdapat hal-hal yang lain, pembunuhnya adalah orang lain yang jauh di luar dugaannya, bila kami berjumpa lagi di kemudian hari akan ku jelaskan sendiri persoalan itu kepadanya sementara itu dua pria baju ringkas yang terkejar oleh Hoa Tian Hong tadi, yang satu menderita patah tulang kaki sedang yang lain menderita patah tulang tangan, berhubung pemimpin mereka belum mati maka mereka pun tak berani kabur lebih dahulu. Kini setelah mendengar ucapan tersebut, mereka baru maju ke depan membopong tubuh rakek tadi kemudian kabur dari situ. Menanti ketiga orang itu sudah pergi jauh, teksoh Gie baru maju ke depan sambil berkata, Hoa Toako, kenapa kau balik lagi setelah pergi sejak tadi aku sudah melihat kalau keempat orang itu sedang berjaga-jaga di sekitar tempat ini, karena itu aku tidak pergi terlalu jauh perlahan-lahan mereka lanjutkan perjalanan ke depan, sambil tundukan kepalanya Pek Soh Gie berkata, terima kasih atas pertolongan dari Toako, Hoa Tian menghala napas panjang. A-A-A-I. Urusan sepele kenapa mesti dipikirkan terus setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, bertempur adalah suatu kejadian yang tak kenal akan belas kasihan, dalam menghadapi serangan musuh kita harus berusaha membuat posisi di atas angin, jangan hanya bertahan melulu tanpa melakukan serangan, sebab jika kau bertindak begitu maka menang tak mungkin bisa diraih, bila kau kehabisan tenaga maka saat itulah kematian akan membayangi dirimu. Aku hanya bisa bertahan, tak bisa melancarkan serangan balasan sahut Pek Soh Gie dengan kepala tertunduk, ilmu silat macam apapun bisa digunakan untuk bertahan maupun menyerang, asal kau punya niat untuk memukul orang maka serangan bisa kau lancarkan dengan segera tapi aku tak ingin pukul orang A-A-I. Kau tak ingin pukul orang, sebaliknya orang lain ingin memukul dirimu, selama manusia masih hidup di kolong langit maka dia harus berusaha untuk mempertahankan diri, manusia itu berhati dengki dan penuh kebusukan, bila kau mudah dianiaya maka yang rugi akhirnya adalah engkau, sendiri, apakah kau ingin mati dengan penasaran? Aku bisa mempertahankan diri dengan sepenuh tenaga bisik gadis itu. Nona ini punya watak suka damai, lumrahnya tabiat itu sukar dirubah, pikir pemuda itu. Dalam pada itu Pek Soh Gie sudah menengadah ke atas dan memandang wajah si anak muda itu dengan sepasang biji matanya yang bening, kemudian ujarnya, Ho Ato Ako, ada permusuhan apa antara engkau dengan Tong Tian Kau Cu Tian Ik Cu Sitoso? Tua itu adalah salah satu di antara pembunuh ayahku Pes Soh Gie membungkam sejenak, selelah berpikir ia berkata kembali, daerah kekuasaan perkumpulan Tong Tian Kau amat luas dan pengikutnya banyak sekali, dengan kekuatan Ho Ato Ako seorang, mana kau mampu menandingi dirinya? Aku lihat lebih baik engkau cari ayahku saja serta merundingkan suatu siasat yang bagus untuk menyelesaikan persoalan ini, Ho Ato Ako Tian Hang tertawa nyaring dan segera gelengkan kepalanya. Persoalan yang terjadi dalam dunia perselatan seringkali didasarkan pada budi dan dengam, bagaimanakah keadaannya sukar ditebak secara jitu, sekalipun memandang di atas wajah nona mungkin ayahmu suka menolong aku, tapi aku rasa ayahmu tak akan sudi bentrok secara langsung dengan orang-orang dari perkumpulan Tong Tian Kau. Merah padam selembar wajah Pek Soh Gie setelah mendengar perkataan itu, disiknya kemudian, adikku sangat mengagumi diri pribadi Ho Ato Ako, dia pasti akan membantu diri To Ako untuk mewujudkan cita-cita tersebut, aku rasa ayah yang amat mencintai adikku pasti akan mengawalkan permintaannya, tentang soal ini aku rasa To Ako tak perlu pusing kepala huuh, mana kau tahu tentang peristiwa yang baru saja lewat, berhubung pinangan ayahmu yang kutolak, mungkin karena cinta bisa berubah jadi dendam, pikir Ho Ato Tian Hong, hal ini semakin tak mungkin terjadi lagi, tiba-tiba terdengarlah suara irama musik dan tetabuhan berkumandang datang dari kejauhan, dari ujung jalan raya sebelah tenggara muncullah beberapa titik cahaya lampu. Pek Soh Gie angkat kepala memandang sekejap ke arah pemuda itu, lalu katanya, To Ako, kalau kau ada urusan lebih baik berangkatlah lebih dahulu, jangan karena aku urusanmu jadi berabe, aku akan menghantar Nona beberapa jauh lagi. Bagaimana kalau kita bersama menemui ayah? Aku akan suruh dia orang tua untuk mengutus seseorang pulang ke markas besar serta ambilkan pedang baja milik To Ako. Ho Ato Tian Hong tertawa. Pedang baja itu terjatuh ke tangan seorang manusia aneh yang bernama Chiulit Bong, orang itu ada permusuhan dengan ayahmu, aku rasa tidak gampang untuk merampas kembali pedang bajaku itu, mendadak dia angkat kepala dengan wajah tertegun, kiranya dari arah depan muncullah 8 orang To Su Cilik berusia 12 tahunan yang memakai jubah warna putih, di tangan mereka masing-masing memegang sebuah lampu lemtera, di belakangnya mengikuti pula 8 orang To Su Cilik berjubah kuning, di tangan mereka memegang alat musik dan sambil memainkan alat tetabuhan itu selangkah demi selangkah mereka berjalan mendekat. Di belakang ke-16 orang To Su Cilik tadi mengikuti pula 8 orang To Su berjubah merah yang pada bahunya tergantung sebilah pedang pendek, usia mereka rata-rata di antara 4-15 tahunan, dan pada barisan paling belakang mengikuti pada sebuah tandu kecil yang digotong oleh 4 orang To Su Cilik berjubah kuning. Di atas tandu duduklah seorang To Su tua yang rambutnya berwarna keperak-perakan, dua orang To Su baju merah yang berusia tanggung mengikuti di kedua belah samping tandu tersebut, di tangan mereka yang seorang memegang sebilah senjata gigi berwarna hijau kemala sedang yang lain membawa sebilah pedang mustika. Beberapa saat kemudian kedua belah pihak sudah semakin mendekat, terlihatlah To Su tua yang duduk di atas tandu kecil itu punya muka yang merah segar bagaikan bayi, sepasang alisnya yang putih bergoyang dan matanya memandang ke depan dengan sorot cahaya tajam sekejap metu ke-8 buah lampu lentera itu telah menyebarkan diri ke kedua belah samping, permainan musik pun tiba-tiba berhenti. Pesoh Gie segera menggesarkan badannya mendekati Hoa Tian Hong, Bisiknya lirih, To Ako, rupanya ada urusan lagi benar jawab Hoa Tian Hong sambil tersenyum, rupanya mereka sengaja datang untuk mencari gara-gara dengan kita, sementara itu tanda telah berhenti, To Su tua itu menekuk penggangnya dan bangkit berdiri, To Su cilik yang membawa senjata gigi serta Peo O'Kiam tadi segera berdiri di kedua belah sisinya. To Su tua itu membuka matanya, sambil memandang ke arah Hoa Tian Hong dengan sorot metu, tajam ia menegur, Oha, jadi kau adalah Hoa Tian Hong putra dari Hoa Goan Siu? Kenapa wajahmu kotor kakimu telanjang dan pakaianmu tidak genah Hoa Tian Hong tersenyum? Dan kau sendiri? Apakah Tian Ik To Su tua dari perkumpulan Tong Tian Kau? Kenapa lagakmu seperti pembesar korup begitu kurang ajar bentak To Su cilik yang membawa senjata gigi di belakang To Su tua itu? Berhadapan dengan kau cu, kau berani kurang ajar, ayuh berlutut oh oh oh, rupanya benar-benar To Su siluman ini, pikir Hoa Tian Hong di dalam hati, aku harus tetap bersikap tenang dan jangan menyebut dulu soal dendam ayahku, berpikir sampai di situ dia pun tertawa, katanya, Pang Cu dari perkumpulan Sien Kiet Pang serta Cong Tang Ke dari perkumpulan Hong Im Huyai sudah kutemui beberapa kali, mereka semua tak seorang pun yang bersikap lucu dan membaduk seperti ketua dari perkumpulan Tong Tian Kau ini ha-ah, 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 itu dari perkumpulan Tong Tian Kau itu segera tertawa terbahak-bahak, tukasnya, perkumpulan kami adalah perhimpunan suatu agama, jauh berbeda kalau dibandingkan dengan Sien Kiet Pang ataupun Hong Im Huyai, kami sengaja berbuat demikian demi laki perempuan penganut agama kami, tiupan trompet dan pukulan genderang adalah demi mengundang perhatian dari para penganut agama kami, tentu saja keadaannya berbeda jauh sekali o-oh, kiranya begitu, ujar Hoa Tian Hang sambil tersenyum. Kau cu tidak bersemayan dalam kuilit Goan. Koan untuk menyucikan diri, mau apa engkau berkunjung ke sini kau cu dari perkumpulan Tong Tian Kau itu mengelus jenggotnya dan menjawab. Tempat bersemayanku tidak jauh letaknya dari tempat ini, kuilit Goan. Koan hanya kugunakan sebagai tempat penyebaran agama kami, tempat itu bukan tempat kediamanku. Kau cu, tukas Hoa Tian Hang sebelum imantua itu menyelesaikan kata-katanya. Pasukan musuh telah masuk ke wilayah kekuasaanmu, engkau bukannya pusing kepala menyusun siasat dan rencana untuk menghadapi serangan total itu, enaknya saja hidup senang di dalam rumah, Apakah kan hendak menunggu sampai pasukan musuh telah tiba di ambang pintu? Kau baru buka pintu benteng untuk menyerah Tong Tian kau cu tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah titik haaah, bulan 7 tanggal 15 nanti, Pinto akan membuka suatu pertemuan besar Tian Tian Tai Bue di Sitian, Pada waktu itu aku mengharapkan pelbagai orang gagah dari segala lapisan masyarakat bisa ikut menghadiri pertemuan tersebut. Undangan buat saudara kecil telah kami sampaikan dan sekarang disimpan oleh Ciong Lian Heiia berhenti sebentar, lalu sambil tertawa tergelak lanjutnya, Saat ini pelbagai orang gagah di kolong langit sedang siapkan kuda melatih tentara agar bisa memperlihatkan kelihayanya dalam pertemuan besar itu, Saudara cilik, kenapa kau masih berlarian di tempat luaran? Kalau sampai jiwamu melayang, pertemuan besar Tian Tian Tai Bue pasti akan kekurangan kaseorang, Waaah! Kalau sampai begitu suasana tentu kurang meriah bulan 7 tanggal 15 tanya Hoa Tian Hong dengan alis berkerut, bukankah berarti tinggal 8 hari lagi sambil tertawa Tong Tian Kau Chu mengangguk? Betul, selama beberapa hari ini sebagai besar para orang gagah dari kolong langit telah berdatangan semua kemari senjata di, aku telah menyalahi 3 orang muridmu, ujar Seng pemuda sambil tersenyum. Aai, itu bukan soal besar tukas Seng Kau Chu sambil tertawa. Mereka berani mencari gara-gara dengan dirimu, itu berarti bahwa mereka tak tahu diri. Manusia yang tak tahu dari memang sudah sepantasnya kalau diberi hukuman setelah tertawa tergelak, lanjutnya, kalau dibandingkan terhadap beberapa orang dari Hang In Huiye, Saudara cilik sudah bersiap lebih murah hati terhadap mereka, di sini pintu ucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu selesai berkata ia segera memberi hormat. Hoa Tian Hang balas memberi hormat. Mereka berdua berbicara dan bergurau dengan bebasnya seakan-akan dua sahabat lama yang saling bertemu lagi setelah lama berpisah. Tong Tian Kau Chu alihkan sorot matanya ke samping, sambil memandang wajah Pek Soh Gie dengan muka berseri-seri serunya. Siapa nona ini wajahnya cantik jelita bagaikan bidadari sedang pakaiannya sederhana sekali, sampai pintu sendiri pun tak bisa menebak asal usulnya menyaksikan tingkah laku imantua itu sedikit kurang beres. Pek Soh Gie tak sudi menjawab. Ia segera melengos dan memandang ke arah Hoa Tian Hang yang berada di sisinya. Hoa Tian Hang dapat menangkap maksud hati gadis itu, dengan wajah dingin jawabnya, dia adalah putri kesayangan dari Pek L.O. Pang Chu dari perkumpulan Sin Kie Pang, lebih baik Pang Chu tak usah banyak bertanya kau Chu dari perkumpulan Tong Tian Kau ini benar-benar bermuka tebal, bukan gusar malah dia tertawa. Sudah lama aku dengar katanya Pek Siow Tian mempunyai sepasang putri kembar yang memiliki raut wajah cantik jelita, raut wajah nona ini mirip sekali dengan wajah perkumpulan Gie yang seringkali berkelana di dalam dunia persilatan, apakah dia adalah si putri sulung nona Soh Gie? HMM, sungguh banyak utusan yang diketahui kau Chu, tidak salah nona ini memang nona Pek Soh Gie kalau memang begitu sungguh aneh sekali, kata Tong Tian Kau Chu dengan alis berkerut, sudah lama aku dengar berita yang tersiar dalam bulim mengatakan bahwa antara saudara Cilik dengan Pekun Gie dari bermusuhan akhirnya berubah jadi sahabat dan kemudian jadi sahabat kental, kenapa sekarang malah melakukan perjalanan bersama dengan si sulung hawa amarah kontan membakar dalam dada Hoa Tian Hang sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya di dalam hati, Tian Iksi Hidung Kerbau ini adalah salah seseorang di antara pembunuh ayahku, cepat atau lambat aku akan mencabut pula selembar wajahnya. Kenapa aku mesti memburu nafas pada saat ini? Ia tahu gelagat serta enteng beratnya urusan, setelah berpikir begitu hawa amarah pun segera ditekan kembali, ujarnya dengan suara ketus. Urusan pribadi dari aku orang Si Hoa lebih baik tak usah dicampuri oleh Kau Chu, saat pertemuan pada bulan 7 tanggal 15 sebentar lagi sudah tiba, bila perkataan dari Kau Chu belum selesai maka silahkan dilanjutkan pada pertemuan Kiam Chiaw Tai Wee nanti. Kepada Pak Soh Giai serunya, Nona mari kita pergi. Gadis itu mengangguk, mereka berdua segera putar badan dan berlalu dari situ. Tiba-tiba Tong Tian Kau mengeritkan matanya ke kiri dan kanan, seketika itu juga terdengarlah desiran angin tajam menderu-deru, delapan orang tosu cilik berbaju merah segera menyebarkan diri di tengah jalan dan menghadang jalan pergi kedua orang itu dengan pedang pendek terhunus di tangan. Di bawah sorot cahaya bintang tampaklah sinar tajam yang mengilaukan mata memancar ke udara, rupanya pedang pendek yang berada di dalam genggaman ke delapan orang tosu cilik jubah merah itu merupakan senjata mustika yang tajam sekali. Nona 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 tiga puluh satu terdengarlah Tong Tian Kau cu angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak, suaranya keras hingga mengetarkan seluruh jagat. Ia berkata, Hoa Tian Hong, kau jangan gegabah dan bertindak senatnya sendiri, ketahuilah bahwa ilmu silat yang kau miliki sekarang masih belum mampu digunakan untuk menerobos pertahanan ilmu barisan kan li kiam tin. Daripun kau cu ini ilmu barisan kan li kiam tin tanya seng pemuda dengan alis berkerut, belum pernah kudengar nama barisan itu. Kalau engkau tak puas, silahkan untuk mencobanya sendiri. Hoa Tian Hong mendengus dingin, sorot matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu, rupanya dalam waktu yang amar singkat itulah kedelapan orang tosu cilik berjubah merah itu telah menyebarkan diri ke sekeliling kalangan, setiap orang menyilangkan pedangnya di depan dada dan berdiri tegak bagaikan batu karang, dilihat dari wajah mereka yang begitu serius tampaklah bahwa barisan itu benar-benar luar biasa sekali. Setelah seringkali mengalami bencana, pengalaman yang dimiliki Hoa Tian Hong luas sekali. Setelah mengamati sebentar situasi yang terbentang di depan mati saat ini, sadarlah pemuda itu bahwa musuh tangguh sedang dirinya lemah, kalau pertarungan dilangsungkan maka dialah yang bakal kalah atau bahkan terancam jiwanya. Oleh sebab itu sambil menahan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya, ia berkata kepada Pek Soh Gie, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan kalcu ini, silahkan Nona berangkat lebih dahulu melangak hati Pek Soh Gie mendengar perkataan itu, setelah termenung sebentar katanya lirih, aku tidak terburu-buru ingin pergi, lebih baik kutunggu saja dirimu di tempat ini. Hoa Tian Hong segera mengerutkan dahinya, ia berpikir, A-a-a-a-i, Nona ini benar-benar terlalu jujur. Musuh berada di depan mati, ia masih tak sadar, bukannya berusaha untuk mencari akal guna meloloskan diri, ia malah bersikeras untuk tinggal di sini, A-a-a-i, apa dayaku sekarang? Sementara itu Tong Tian Kacu dengan sorot metu yang tajam sedang mengawasi kedua orang itu, dia merasa yang pria tinggi kekar dan berwajah tampan sedang perempuan lemah lembut berwajah cantik, bila mereka berdua berdiri berdampingan nampaklah begitu serasi dan mempersonakan hati orang. Lama-kelamaan hatinya jadi panas, dari rasa kagum ia jadi dengki dan iri, sambil mendengus berat segera ujarnya, Hoa Tian Hong, ayah dan ibumu adalah jago-jago lihai dari kalangan lurus, sebaliknya kau rela menggabungkan diri ke dalam tubuh perkumpulan Sim Tie Pang, apakah tindakanmu ini tidak takut memalukan nama keluarga serta menurunkan derajat nenek moyangmu HMM? Selamanya aku orang Si Hoa berkelana ke sana kemari seorang diri, perbuatan suci bersih dan yakin tak pernah ternoda, sampai sekarang aku sama sekali tidak bergabung dengan pihak Sim Tie Pang maupun Hang Im Huiye, tidak menanti sampai pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, kau cu dari perkumpulan Tong Tian Kau itu sudah menukas, pengaruh perkumpulan Sim Tie Pang meliputi tujuh provinsi, jago lihai yang tergabung dalam perkumpulan itu banyak sekal sukar dihitung dengan jari, bila mana engkau memang bukan anak buah dari perkumpulan Sim Tie Pang, lebih baik janganlah mencampuri urusan kami, tinggalkan pesoh Gi di tempat ini dan berlalulah seorang diri, EEEI, ada apa jadi engkau hendak menahan Nona Pek Soh Giye di tempat ini seru Hoa Tian Hang dengan alis berkerut. Dia adalah Nghiong sejati, dalam pemikirannya Pek Soh Giye yang mulia dan halus berbudi tak pernah bermusuhan dengan orang, tak pernah bermusuhan dengan umat bulim, siapapun tak punya alasan untuk bermusuhan dengan dirinya, tindakan Tong Tian Kau Chu yang hendak menahan dirinya benar-benar merupakan satu kejadian yang sama sekali berada di luar dugaannya. Terdengar Kau Chu dari perkumpulan Tong Tian Kau itu tertawa dingin, lalu berkata, kau tak mau banyak bicara lagi, sekarang pun Kau Chu akan membuka sebuah jalan hidup bagimu, asal engkau suka berpeluk tangan dalam soal ini maka kau akan kubiarkan berlalu dari sini dalam keadaan selamat, sebaliknya kalau engkau membangkang maka kemungkinan besar dalam pertemuan Kiam Chiaw Taihwe pada bulan 7 tanggal 15 nanti akan kekurangan engkau seorang Hoa Tian benar-benar jadi naik pitam, bentaknya, sungguh memalukan sekali, tak kusangka engkau sebagai ketua dari suatu perkumpulan besar ternyata bermoral sebejat itu, aku orang si Hoa, tiba-tiba ia merasa bahwa sikap Tong Tian Kau Chu sama sekali berdiam. Ketika datang tadi ia bersikap bebas dan wajah penuh senyuman, sebaliknya sekarang nampak begitu licik dan memuakan sekali. Tiba-tiba Pek Soh Gie berkata, Kau Chu aku masih ada urusan di badan sehingga tak dapat berdiam terlalu lama di sini, bila kau Chu ada urusan harap segera diutarakan sekarang juga, Bukankah barusan kau mengatakan sendiri bahwa kau tak ada urusan dan tidak ingin cepat-cepat berlalu dari sini seru Seng Kau Chu dengan macu berkilat. Merah padam selembar wajah Pek Soh Gie karena jengah, bibirnya bergerak seperti mau mengatakan sesuatu tapi akhirnya maksud itu dibatalkan, dengan wajah berubah ia bungkam dalam seribu bahasa. Tong Tian Kau Chu tertawa dingin, sorot matanya dengan pandangan tengik menyapu terus raut wajahnya yang cantik itu, ujarnya kembali, dewasa ini para jago sedang saling bermusuhan satu sama lainnya, masing-masing pihak berusaha agar rencana besarnya bisa dicapai dengan sukses, Jin Hian serta ayahmu juga sedang bentrok dan kini malah bermusuhan satu sama lainnya, jika mereka tahu akan jejakmu dan engkau lanjutkan kembali perjalanannya ke depan, maka orang-orang dari pihak Hong Im Wiai pasti akan berusaha menangkap dirimu. Terima kasih atas petunjuk dari kau Chu, asal aku bersiap lebih hati-hati, rasanya itu sudah lebih dari cukup pihak Hong Im Wiai sangat berhasrat menangkap dirimu, sekalipun engkau bersikap hati-hati juga tak ada gunanya, apakah kau mampu menahan serangan mereka?